Intro Hai assalamualaikum sahabat semua ketemu lagi dengan Kiama Orchid kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana perawatan anggrek anggrek dendurbium terutama untuk pembelian online untuk mengawalnya saya akan memulai dengan unboxing unboxing dari anggrek hasil pembelian online sahabat sering bertanya bagaimana cara kita merawat anggrek yang kita beli secara online karena kita belum tahu kondisi anggreknya nanti akan seperti apa yang akan saya contohkan merupakan anggrek dendurbium dengan waktu pengiriman 3 hari jadi dari pengepakan dari si pengirim sampai ke tempat saya dibutuhkan waktu 3 hari sehingga anggrek dalam waktu 3 hari berada pada box ini ya sahabat semua kita lihat kondisi anggrek setelah 3 hari seperti apa apakah kondisinya masih bagus atau kurang bagus kita langsung buka ternyata cukup susah kita buka biasanya pada waktu anggrek akan dikirim telah dilakukan treatment khusus sehingga anggrek akan menjadi awet atau baik dalam kondisi tertutup dan pada waktu proses pengiriman namun perlu kita lihat apakah kondisi anggrek yang ini juga masih bagus atau seperti apa ini merupakan anggrek dendurbium jenis superbin ya sahabat keduanya ini merupakan superbin kita lihat kondisinya kita gunting ini satu batang anggrek dendurbium daunnya seperti ini karena memang pada waktu pengepakan daunnya dibuat ringkes sehingga lebih mudah dalam proses pengiriman boleh kita buka kondisi akarnya seperti ini kita buka saja untuk bagian yang menutupi ini kondisinya masih lumayan bagus ini kondisi daunnya ada yang kuning nanti kita perlu merehidrasi anggrek dendurbium ini kemudian kita lihat kondisi anggrek yang satunya ini anggrek dendurbium juga sahabat yang satunya kondisinya lebih besar dan lebih segar daunnya juga lebih segar dan ini posisi spike ya sahabat kondisinya seperti ini kita lihat apakah kondisi akarnya bagus untuk akar yang ini terlihat bagus kemudian kita buka yang disini ini ada benang yang digunakan untuk mengikat media ini nah kondisi akarnya cukup bagus nah untuk langkah yang pertama untuk perawatan anggrek dendurbium yang pembelian secara online ini kita perlu membuat anggrek ini menjadi lebih segar sehingga kita perlu merehidrasi namun sebelumnya karena pada waktu pengiriman kondisi anggrek itu terlalu berada di tempat yang tidak ada angin maka saya akan mulai melakukan treatment langkah-langkah perawatan besok untuk hari ini saya akan mengangin-anginkan anggrek dendurbium ini semalam sehingga nanti kondisi anggrek akan menjadi lebih baik dan lebih cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru di tempat kita seperti ini ini akan saya angin-anginkan terlebih dahulu di tempat yang cukup berangin selama semalam kemudian untuk perawatan selanjutnya akan saya lakukan besok pagi ikuti terus ya sahabat nah anggrek dendurbium ini sudah kita angin-anginkan selama semalaman kemudian saya akan mulai merawat anggrek ini supaya segera dapat menyesuaikan diri di lingkungan rumah kemudian bisa segera tumbuh supur dan spike ini tetap bisa berbunga sehingga anggrek ini tidak mengalami stres disini saya telah menyiapkan air air yang akan digunakan untuk merendam anggrek dendurbium ini agar bisa terhindar dari jamur terhindar dari busuk dan tidak mati disini saya akan menambahkan fungisida secukupnya ke dalam air ini kemudian saya juga fungisida ini berfungsi untuk agar anggrek dendurbium ini terhindar dari jamur kemudian saya juga akan menambahkan bakterisida secukupnya kemudian saya juga akan menambahkan vitamin B1 masing-masing air ini memiliki fungsi sendiri-sendiri bakterisida berguna untuk supaya anggrek tidak gampang busuk terhindar dari bakteri kemudian vitamin B1 ini berfungsi untuk supaya anggrek tidak stres dan mudah menyesuaikan diri di lingkungan baru dan juga merangsang pertumbuhan akar pada anggrek dendurbium ini langsung saya rendam bagian akarnya kemudian bagian batangnya bisa juga disiram-siramkan supaya anggrek terhidrasi karena proses pengiriman kemarin selama tiga hari kemudian juga selama proses pengiriman tentu saja tidak pernah disiram dan kondisinya dalam kondisi tertutup karena posisi di packing anggrek ini saya rendam selama 30 menit kemudian sambil menunggu saya merendam anggrek ini saya telah menyiapkan cantolan anggrek ini nanti akan saya tanam dengan cara semi hidro supaya anggrek segera terhidrasi sehingga saya menggunakan cara ini yang dibutuhkan hanya tali untuk cantolan kemudian plastik kecil ini merupakan plastik es lilin yang biasa digunakan oleh sahabat semua membuat es lilin di rumah plastik ini nanti yang akan kita gunakan sebagai wadah air untuk kita menanam anggrek dendrobium ini dengan cara semi hidro perendaman anggrek dendrobium dirasa sudah cukup ya sahabat kondisinya seperti ini langsung kita angkat saja kemudian karena cara yang kita gunakan semi hidro kita bisa langsung menanamnya tidak diangin anginkan atau tidak harus dilap sampai kondisi kering langsung kita akan mencantolkannya pada cantolan ini cantolan ini berfungsi untuk mencantolkan anggrek dendrobium ini jadi kita tali bagian bawahnya kita kaitkan masing-masing kawat ini ke bagian bawah anggrek sehingga anggrek ini bisa tercantol dengan baik seperti ini ya sahabat caranya cukup seperti ini saja yang penting pada waktu kita mencantolkan anggrek ini anggreknya bisa tercantol dengan baik seperti ini nah supaya nanti anggreknya tidak goyang-goyang kita bisa menalinya dengan rafia kita gunakan tali rafia secukupnya kita cukup menalinya seperti ini bagian bawah bisa juga kita tali tapi ini kondisinya juga sudah tercantol bagian akarnya bisa kita tali juga supaya tidak gampang jatuh dan lepas nah sudah siap kita tinggal cantolkan ke tempat yang cukup berangin anggrek merupakan epifit sehingga dia sebenarnya merupakan jenis tanaman yang tidak harus menggunakan media maka jika kita perhatikan penanaman anggrek itu bermacam-macam ada yang dengan menggunakan berbagai media baik media yang poros air maupun media yang tidak poros karena sebenarnya yang dibutuhkan pada anggrek itu adalah nutrisinya kebutuhan air yang cukup nutrisinya cukup dan penggunaan media itu tidak harus tidak mutlak dan dendrobium ini termasuk tanaman yang epifit sehingga dia bisa hidup dengan tanpa media maka saya akan menanamnya dengan cara seperti ini dan saya akan menambahkan air yang akan saya masukkan ke dalam plastik ini nah anggrek dendrobium ini cukup kita cantolkan seperti ini kemudian saya akan menambahkan air seperti yang telah saya sampaikan tadi ini sudah saya siapkan airnya akar kita memilih akar yang sehat kemudian akar ini kita masukkan ke dalam plastik ini ini sangat berfungsi untuk segera merehidrasi anggrek dendrobium ini ya sahabat juga untuk memenuhi kebutuhan air bagi anggrek ini cukup kita tali seperti ini tali kuat supaya tidak lepas seperti ini kemudian kita talikan juga ke kawatnya supaya tidak jatuh cukup mudah hanya kita tinggal talikan seperti ini nah air yang kita gunakan merupakan air biasa air putih air sumur tanpa campuran apapun kemudian ini ada beberapa akar yang kita sisakan tidak kita masukkan ke dalam air supaya akar ini mendapatkan sirkulasi udara yang cukup sedangkan air yang ada di dalam air sedangkan akar yang ada di dalam air dia akan mendapatkan kecukupan air yang dibutuhkan oleh anggrek dendrobium ini sehingga dengan kondisi penanaman anggrek seperti ini kita bisa lebih enak karena kita tidak harus secara rutin menyiramnya sehari sekali atau dua hari sekali disesuaikan dengan kondisi anggrek dendrobium ini dengan cara ini kita tidak perlu menyiramnya karena kebutuhan air sudah tercukupi dari air yang ada di dalam plastik ini kemudian disini saya juga telah telah beberapa saat lalu menanam anggrek dendrobium dengan cara ini kita lihat disini muncul akar-akar baru akar yang berwarna hijau cepat sekali pertumbuhan akar baru anggrek dendrobium dengan cara penanaman seperti ini jika kita perhatikan akar kecil-kecil baru berwarna hijau kemudian untuk pemupukan yang kita lakukan terhadap anggrek dendrobium ini kita tetap bisa memupuknya sesuai jadwal kita bisa memberinya vitamin B1 tiga hari sekali karena ini merupakan tanaman baru kemudian setelah tumbuh akar yang baik kita bisa menguranginya menjadi seminggu sekali kemudian untuk jenis-jenis pemupukan yang lain pun juga tetap bisa kita lakukan untuk pupuk daun kita bisa menyemprotnya ke daun kemudian untuk pupuk yang kita biasa siramkan ke media juga kita bisa menyiramkannya ke bagian akarnya tinggal kita semprotkan nah dengan kondisi ini pun kita lihat anggrek yang spike ini tentu saja juga akan dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kita nah sahabat kiamak orchid cukup mudah kita menanam anggrek dendrobium dengan kemarin kita membelinya secara online dan cara menanam dengan semi hidro ini cukup mudah kita aplikasikan di rumah namun yang perlu sahabat perhatikan pada waktu membeli anggrek secara online memang kita harus memilih penjual yang bertanggung jawab sehingga anggrek pun yang kita dapatkan dalam kondisi baik walaupun dengan masa pengiriman yang bisa tiga hari dua hari tergantung lokasi atau jarak antara penjual dan pembeli sahabat semua nah cukup mudah kan sahabat semoga bermanfaat dah assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati